KERETA API CEPAT KERETA API CEPAT INDONESIA-CINA Ini katanya untuk soal tanah, jalurnya itu sudah 99 lah persen Sudah selesailah intinya Kemudian pembangunannya, kalau saya tidak salah info itu sampai 40 persen Kami berharap secepatnya ini bisa selesai Dan nantinya masyarakat yang selalu komute Jakarta-Bandung ini Ini bisa juga menikmati atau punya alternatif untuk naik kereta cepat ini Yang mengoperasikan nanti? Bukan dari kereta api Bukan dari kereta api? Ya, anak perusahaan itu Anak perusahaan? Anak perusahaan Jadi kereta api punya saham saja di situ Tetapi kami mendukung semua upaya Termasuk misalkan ini sedang kita diskusikan dan bicarakan terus Karena kereta cepat ini destinasi di Bandungnya itu di Tegaluar Tegaluar itu bukan di kota Bandung Itu gede bagi ke sana sedikit Nah ini kan harus ada sambungan dari Tegaluar masuk Bandung Supaya penumpangnya mudah untuk menuju ke Bandung Artinya kan gini Kalau kita bicara soal kereta api cepat Jakarta-Bandung ini Kan beda dengan MRT Kalau MRT kan yang mengoperasikan bukan KI ya? Bukan ya LRT juga bukan kan? LRT yang dari Cibubur, Cawang, Duku Atas, Bekasi Timur, Cawang, Duku Atas Ini nanti operatornya kereta api Tetap kereta api? Kereta api Tapi LRT yang Kelapa Gading, punya nyampe Mprov Itu bukan kereta api Oh oke, baik Pak Edi, ini selain ngobrol soal kereta api Ini kita juga pengen tahu Selama dari 2013 akhir Sampai sekarang di awal 2020 ini Itu jumlah karyawan kereta api itu sampai berapa banyak sekarang? Sekarang ini sudah mencapai kalau mau dibuletin 30 ribu pegawai 30 ribu? Pegawai Itu ada berapa daub? Kita punya 9 daerah operasi 4 divisi regional Oke Nah ini pasti bertanya ya 9 daerah operasi ini di Jawa Jawab 1 Jakarta, 2 Bandung, 3 Cirebon, 4 Semarang, 5 Purwokerto, 6 Yogyakarta, 7 Madiun, 8 Surabaya, 9 Jember Nah sedangkan di Sumatera, itu divisi regional 1, Sumatera Utara masuk Aceh Oke Divisi regional 2 Padang, divisi regional 3 Palembang dan sekitarnya, divisi regional 4nya itu ada di Tanjung Karang dan seputarnya Kenapa di Sumatera disebut divisi regional? Karena mereka belum tersambung Jadi mereka masih island Oh oke Kalau sudah tersambung nanti, dia akan menjadi daub Oh oke Di daerah operasi Oke oke, tadi dijelaskan masih banyak yang putus-putus gitu? Putus-putus ya Oke Tapi rencana pemerintahan tadi sudah saya sampaikan Mudah-mudahan ini terlaksana dari Tanjung Karang disambung sampai Banda Aceh Sehingga nanti lintas yang dilalui oleh kereta api ini bisa terbangkit ya Oke Pak Edy, dengan tadi ada 4 divri ya Ada 4 divri, 9 daub 30 ribu pegawai Ini kan banyak sekali orang ini sebetulnya Pak Edy Ini gimana cara Pak Edy memimpin? Prinsip yang tadi saya sampaikan adalah ada 3 hal yang selalu saya sampaikan Manakala saya melakukan program direksi menyapa lintas Oke Direksi menyapa lintas ini direksi itu datang ke daerah operasi Disiapkan di situ itu area untuk berkumpul dengan pegawai-pegawai kereta yang memang langsung di lapangan Seperti penjaga daerah rawan Oke Seperti penjaga perlintasan Kemudian mereka yang memeriksa rel Kalau ada gangguan atau apa Itu kita kumpulkan semuanya Lalu kita duduk bersama Makan malam bersama Kemudian kita buat api unggun bersama Oke Kemudian kita Kalau mereka tahan yang nginep bersama Di tenda Di tenda Nah selalu saya sampaikan ada 3 hal yang selalu dipegang oleh pegawai kereta api Yang pertama adalah integritas Integritas ini adalah mutlak Artinya kalau kita bekerja integritasnya diragukan Maka disitulah kehancuran kita akan terjadi Nah yang kedua adalah pekerja keras Mengapa kita harus pekerja keras? Karena manakala orang libur kita malah posko Jadi contoh lebaran Itu kan orang libur Lah kita malah posko Malah tidak boleh libur Malah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin pulang kampung dan kembali Nah yang ketiga adalah bersiaplah menjadi pelayan Karena kita masuk ke kereta api ini Memberikan pelayanan kepada yang menghidupi kita Jadi penumpang itulah yang menghidupi Nah tiga hal inilah yang kita selalu sampaikan kepada 30 ribu pegawai Sehingga mereka punya pikiran sama dengan menurut Oke ini menarik soal integritas misalkan Kalau dulu kan ya dikenal banyak percaloan Betulnya kan Nah itu gimana cara memberantas itu? Dan menjaga supaya pegawai juga tetap berintegritas Ada dua teknik yang pertama yang kita lakukan dua-duanya Yang pertama adalah secara teknis Secara teknis banyak cara untuk menghindarkan orang tidak bertemu Ini misalkan pembelian tiket tidak menemui kasir Dengan aplikasi Dengan aplikasi Oke Ini tidak lagi ada orang main-main Karena tidak menjumpai orang Nah hal-hal kemudahan kita berikan Seperti check-in Sekarang sudah ada check-in mandiri Orang tidak perlu ketemu petugas Dia tinggal di tap begini masuk langsung Nah hal-hal seperti itu Ini teknisnya Yang non-teknis ya kita mengejukit masyarakat Kereta api bahwa integritas itu sangat dibutuhkan Karena apa? Itu kepercayaan tidak akan pernah hilang Penumpang makin percaya Seringkali terjadi ketinggalan Misalkan ada tas, ada dompet, ada uang, ada laptop Itu manakala tidak diambil orang lain Pasti kembali Pasti kembali Pernah terjadi Paul Suska kita menemukan Uang tertinggal Itu dalam karansi asing ya Orang Korea Itu mencapai 120 juta Itu dikembalikan kepada yang punya Yang punya memberi tip saja Itu ditolak sama Paul Suska Karena Paul Suska mengatakan Ini adalah tugas kami Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat hati saya itu Bergetar, ternyuh gitu ya Ternyata masyarakat kereta api bisa Untuk berbuat itu Sehingga orang percaya Kecuali diambil orang ya mas Kalau siambil orang ya hilang Pak Edi Tadi ada satu hal yang juga menarik Ada program namanya Aktivitas Direksi Menyapa Lintas Menyapa Lintas gitu Itu direksi dalam artian Semua direksi Ikut serta dalam Dalam apa namanya Kegiatan itu atau Gini Kereta api ini operasional Jadi hampir siap jam itu ada kereta jalan Sehingga Tidak seluruh direksi Di tempat itu selalu ada Jadi manakala direksi itu ada yang kosong Di situ ada Mungkin di daub satu Ada tiga direksi Mungkin pindah ke daub dua Daerah operasi dua Mungkin yang tiga tidak ikut Yang sisanya nikut gitu ya Jadi bergantian Tetapi pada prinsipnya Bahwa direksi harus melakukan Sapaan kepada masyarakat Artinya mencoba untuk mendekatkan diri antara Direksi dengan Manajemen dengan masyarakat yang memang di depan Jadi artinya Mereka-mereka meriksa apakah ada rel patah Apa jembatan ini layak dilalui Apa ada tanah yang longsor Itu karena khususnya jalur selatan ini ada tiga Kejadian alam yang sulit untuk dihindari Longsor, ambles, banjir Oke Nah ini kan mereka itu tidak bisa Tidak jalan Jadi dia harus jalan Melihat apa Tracknya ini masih sesuai Oke Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari kegiatan itu Pak Edy Direksi menyapa Lintas Apa namanya lintas itu Apa sebetulnya yang diharapkan dari Iya salah satunya bonding ya Merasa kita itu Menyatu kepada mereka Oke Menyapa mereka itu Sangat mereka harapkan Manajemen menyapa Pernah saya waktu itu Sampai dengan KAIS itu berhenti di terowongan di Jawa Timur Itu penjaga terowongan itu nangis Waktu saya datangin Karena mereka merasa bahwa Kami didatangi ini tidak terbayangkan Didatangi Saya membawa bingkisan Waktu itu kalau gak salah persiapan mau lebaran Nah oleh sebab itu gunanya KAIS itu juga hantu itu Karena KAIS itu membawa barang segitu banyak Berhenti di setiap stasiun Berhenti di setiap perlintasan Untuk membagi-bagikan Artinya ketika Para direksi manajemen mendatangi mereka itu Mereka merasa diperhatikan Diperhatikan Dan itu penting Dan menurut saya itu sangat penting Untuk menjaga komunikasi dari atas sampai ke bawah Sehingga kita merasa suatu kesatuan Satu keluarga Pak Edy kita jeda sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikut Baik Pemirsa jangan kemana-mana CEO Talk masih akan kembali Usai jeda Terima kasih